GG pak, dia saya beli Hellblast Madness Nah, kalau di record sudah dibully pak Kenapa? Wah Rolindus kok beli item itu? Itu kan item buat baru ya Nah, enggak juga coy Kenapa? Supaya dia bisa survive Lalu ketika dia mau mati Dia ada scene-nya Itu Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diggi disini Dan kali ini kita bakal mereview ya Match kedua dari E-Force ya Di match pertama tadi E-Force mainnya rapi banget ya Karena dia pakai Kriknak, Valhin Ada juga Lumburnya dari Poker yang bagus banget Dan di match kedua ini Kita lihat Jadi ada yang di brand sama team Diggi Yaitu ada Malok, ada juga si Rios Ablenk Ada Mina juga Sedangkan dari team E-Force nge-brandnya itu Kriknak, Valhin sama juga Superman Jadi Si Diggi ngambilnya first pick-nya gejak Lalu E-Force-nya ngambil Roksi sama Kriknak Lalu Diggi ngambil Natalia sama Cumi-Cumi Yaitu harus ngambil Cumi-Cumi coba Di warnnya team fight-nya itu nice banget Kenapa Gatsy diambil duluan Mungkin mau digumpul sama Cumi-Cumi Kalau Gatsy-nya diambil E-Force Si Crash-nya itu gak bisa ngapa-ngapa Ultinya apa semua Gak bisa nge-stone Gak bisa ngasih slow Kita lihat Lili bakal pake Ilyan lagi Lalu dia ambil Arum juga Mungkin jadi OPS Arumnya Atau gak nge-Line Terserah nanti kita lihat Dari Hans-nya yang bawah Gak bisa ngambil apa Oke nice banget coy Jadi aku disini bakal ngasih review yang simple Yang mudah Dicona Paham Tapi kalau kalian sudah paham Main game AOV Kalian lihat Iken leader-nya Mikael Anthony Karena Bamika itu bener-bener Analisisnya akurat sekali ya Karena dia juga ada Channel-channelnya sama BW Player Jadi dia tau Oh ini waktu gini Kondisinya gini Gitu coy Jadi disini aku bakal Nge-live ini Aku live langsung nih Analisisnya live langsung Mungkin deepback Deepback sama si Montok Sampai deepback Deepbacknya siapaain Oke Aku sebenernya agak sayawan Wih cadel Sawi awan Lancenin Dikidik 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 Wih ngambil Kill God Mantap Kita lihat Apakah arm-nya jadi OPS Atau gak dia bakal ambil OPS Jadi arm-nya bisa ngelain Kita lihat coy Karena room player itu memiliki Istana gitu sendiri gitu Ini keren banget Di game pertama Kalian kalau belum lihat Kalian cek aja Karena materinya padat banget Aku udah jelasin juga Buat yang pemula Kalau kalian pengen bajal Main yang bagus Rapi Dan bener-bener Enak dilihat Kalian lihat Di match pertama Semoga match kedua ini Juga habis juga Oke Dia pake lane lindis Jadi fix yang OPS disini adalah Si Arou Hmm Tak pake heal Oke Untuk tim Fightnya sih Aku lebih suka Komporasinya DG Tapi untuk masalah Di olinya Aku lebih megang Tim evos Kalau evos bisa Apa itu Menangin di olinya Di oligamnya Dia bisa menang mudah Tapi kalau di olinya Evos gak bisa main objektif Dia Gak bisa Bener-bener Ngancuin Ngobrol api musuh Dia yang bakal Ngobrol api sendiri Sangat mollen Sakit banget Cukupnya jadi Kita lihat Kita lihat Komporasinya Tim fake-nya Aku lebih suka Tim dari dunia games Tapi untuk Early-nya Early game-nya Aku lebih suka Evos Kenapa bang? Karena ada Grignard Ada Liliana Ada Arum Itu early-nya Udah lah Dia itu mau di-hit 5 orang Dia bakal penuh lagi HP-nya Ada Lee juga Harusnya Evos Evasi Evasi Janggler musuh Dan DG Juga harus Rotasi Janggler Oke Keren-keren Ini bakal Menarik Oke Di atas-ketas Mungkin Aku menegangnya Evos Karena dari Early-nya Nice banget Tapi kalau DG-nya Bisa nahan Sampai Kemit Atau gak Sampai Morin Sampai Natalia Jadi Udah Bers Biar Kita lihat Ini suruh Banget Oke Jadi Masih belum mulai Mait-nya Gimana ini Nah Udah mulai Selamat datang Di Arena Ovalor Siap Langsung Kermit Semua Ini pasti Kermit dulu Gak mungkin Langsung keline Masing-masing Udah aku jelasin Di beberapa Video lain Sebelumnya Harusnya Dari Evos Langsung Invasi Tapi Kalau DG-nya Bisa Nah Tuker Jungle Aja Mending Nah Disitu Ada Arum Pak Oke Kill God-nya Nahan Buff Merah Tapi Disini Gak Mau Kehilangan Buff Juga Dari Team Evos Jadi Apakah Kill God-nya Sama Kriknak-nya Bakal Bertemur Di bawah Dan Dapatkan Sama Kriknak-nya Buff-nya Oke Aman Jadi Buff-nya Kayaknya Bakal Mundur Kriknak-nya Oh Diverse Blood Pak GG Oke Mantap Kill God-nya Sebenarnya Hugi Menurutku Buat Tim Evos Kalau Dueling-nya Dia malah Mati Karena Dueling-nya Kriknak-nya Dueling Enak banget Ada Lina Juga Ada Alun Juga Oke Kita Lihat Apakah Pin DG Bisa Menahan Sampai Di Mid-game Dueling GG Banget Kill God-nya Kambing Keren Mak Alkananya Pak Kenapa Sakit Pak Disapu Sapu Sapu Satu Satu Apinya Oke Natalia Nah Di Post Gantian Evos Gangguan Mungkin Sinyalnya Atau Nggak Device-nya Atau Nggak Wirawn Tadi Yang Matinya Kena Post Brod Kita Lanjut Ke Game-nya Kita Coba Nunggu Kita Skip Percocoy Oke Temen Ini Match-nya Udah Dimulai Lagi Sekitar 2 Menitan Di Pause Aduh Freakownya Gagal Ah Natalienya Jadi Malah Kita Berharap Supaya Team Evos Nggak Ada Apa Apa Juga Tadi Game Pertama Team DG Nya Yang Ngebose Ngebose Karena Mungkin Ada Koneksinya Sekar Team Evos Nya Mungkin Ada Koneksi Juga Yang Gangguan Paketannya Habis Nggak Coy Ini Pakai Wifi Bukan Paketannya Ya Oke Kita Lihat Habiskan Di Contest Oke Di Bawah Sekarang Sentinel Di Ambil Juga Tidak 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 Kelihatan Oh Dapat DG DG Natalianya Berarti Wah Dagus Mati Aja Si Montok Oke Dengan Moenya Nice Banget Piknaknya Mulai Invasi Lagi Jadi Piro Mapping Kuat Banget Ya Kalau Lihat Map Nya Tidak Tau Dia Pak Oke Karena Mungkin Ubahku Sudah Ilang Ternyata Masih Belum Di Sema Sema Oke Evo Saya harus Main Objektif Vio League Game Menurut Ku Seperti Itu Aku Nggak Dengerin Suaranya Komentar Tuluh Coy Ya Tak Lep Headphone Ku Ini Ngeluh Coy Karena Aku Lagi Sari 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 Pipipu Sini Bang Kay Oke Kita Lihat Lagi Disini Roxy Kuat Buat Nahlin Sama Crash Jadi Masih Farming Saja Aku Berharap Evose Bisa Main Rapi Lagi Dan Aku Berharap DG Bisa Memberikan Yang Terbaik Juga Jadi Biar Makin Menantang Dan Seru Kita Lihat Kill God Keren Banget Oke Itu Kecoaknya Udah Terbang Terbang Aja Mutu Mutu Terbang Wah Harus Ketidur Aja Poka Nice Banget Sakit Banget Loh Disolo Kill Pak Bukan Natalia Pion Mati Ah Ugi Banget Beneran Karena Emang Susah Kalau Quest Udah Multi Lihat Kill God Lihat Aja Tapi Backup Sama Nasu Santai Nice Banget Full Playa Itu Bener Bener Tidak Pulih Nasu Keren Pak Nanya Kalau Akkode Udah Mati Pak Oke Yo Semangat Coy Kita Harus Belajar Melihat Gameplay Yang Baik Kalau Lihat Live streaming Itu Jangan Lihat Comment Nanya Itu Boca Gold Bruncher Yang Pada Panco Semua Oke Kita Lihat Si Crash Ditarik Ular Oke Crash Ditarik Ular Oke Crash Natalya Sakit Banget Kill God Harus Mati Aja Dimit Nah Sakit Banget Penduk Jelek Pionya Pendem Mati Pak Ya Melajuin Pak Aduh Kok Melah Gini Pak Ini Bukan Webe Aku Tapi Dari AOV Tapi Dapat Habis Wajib Dapat Wah Nice Banget Wah Mantap Jadi Goldnya Disini Masih Imbeng Dunia Games Masih 11.000 Evorce Masih 10.000 Wah Sama Sekarang 11.000 Suka Cuma Beda Berapa Terus Dua Terus An Ya Kita Lihat Bakal Di Ambil Juga Ini Babilunya Kita Lihat Langsung Di Open Barajar Disitu Sama Situ Goldnya Tapi Nggak Terasa Apa Apa Ya Sama Oxy Nya Disitu Dibawa Selili Sama Flash Juga Kita Lihat Disaku Saku Aja Teman Teman Oke Kita Lihat Natalianya Udah Siap Ulti Juga Ultimanya Siap Flash Siap Ultinya Juga Dibawa Digeng Sama Ah Tapi Ulti Sama Wah Tidak 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 Gajah Mantap Tidak Di Ulti Sama Arum Natalianya Jangan Jangan Di Hit Coy Kalau Kita Hit Arum Ketika Arum Ulti Teman Kita Teman Kita Bakal Mati Sekal Lagi Aku Bakal Masih Penjelasan Yang Singkat Dan Mudah Ya Nah Ketika Temannya Tadi War Kenapa Ketiranya Tidak Bantuin Biar Langsung Fokus Tau Aja Kebawah Tadi Tuan Dapat Tau Bawah Nah Disini Liliana Langsung Bantuin Di Atas Oke Arum Nya Jagain Mid Harusnya Langsung Naik Sih Karena Udah Dakin Nah Naik Arum Kita Lihat Apa Dapat Tau Disini Oke Disampu Disampu Aja Kill Mantap Sakit Banget Kill Nya Kambing Aduh Disampu Pak Nyoh Nyoh Uuu Bakal Mati Lah Uh Lirau Dateng Tempat Sekali Wartinya Oke Dapat Semua Itu Uh Morin Dastark Sakit Banget Tapi Dibunuh Saja Sama Lirau Kambing Mantap Benet Keren 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 Rapi Banget Meskipun Agak Telat Tadi Ya Dan Di Bawa Si Crash Nye Bak Nye Ritoral Juga Karena Sama Sama Objektif Ya Jadi Tim Evose Dapet 1 Tower Setelah Tim DG Dapet 2 Tower Mid Sama Atas Setelah Tim Evose Dapet Tower Bawah Kebedaan Gold Masih Masih Imbang Jadi Tim DG Spot Sudah Mulai Masuk Ritmenya Sendiri Keren Keren Mudah BD Sama Permainannya Kita Lihat Ah Natalianya Hampir Hidup Tapi Nggak Mau Nasu Aja Hero Dia Tapi Nanti Jebakan Ya Oke Si Moranya Nyari Start Di situ Ya Dengan Junkle Pasti Bakal Start 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 Boxing Mulai Turun Kill God Mulai Turun Tapi Diambil Sama Si Virau Kita Lihat Tapi Harusnya Mundur Sih Karena Kill God Balik Terlalu Maju Tapi Sakit Banget Mati Pak Virau Sama Natalianya Pak Hukis Bioknya Karena Dia Jadi Terat Thaming Dan Di Atas Kill God Nge Push Dan Dapat Buff Merah Tia Bede Banget Mainnya Kill God Si DG Ayat Keren Aku Pengen Kill God Jani Aku Belum Nama Kill God Coy Kita Lihat Aduh Maranya Untung Ada Apa Itu Item Support Dari Gajah Dan Gajah Bakal Mati Disini Oh Nggak Dia Dan Disampu Sampu Sampu Disini Ulti Ultinya Kejauhan Ya Dari Questnya Sangat Disayangkan Dan Di Atas Focsinya Dapat Toro Raus Tapi Nggak Lihat Di Back Sama Kill God Wah Ini Bener-bener Sengit Banget Sekarang Gambling Nggak Kayak Di Game Utama Kebawa Pemainannya Evoce Sekarang Udah Pede Dengan Pemainannya Diri Ow Langsung Di Ulti Dan Mati Cuy Nggak Bisa Gerak Ya Kita Lihat Demidnya Bakal Di Oba Abik Sama Si Kill God Nya Lidish Di Bawah Langsung Hilang Mantap Emang Nggak Boleh Sampai Divor Tau Luglet Game Gitu Ya Lihat Kill God Nya Padahal Kill God Nya Level 11 Kill Nya Level 12 Tapi Demidnya Kayak Gitu Loh Gimana Kalau Sudah Jadi Temen Ya Debug Legend Wah Bakal Susah Mungkin Reforce Karena Ada Crash Ada Juga Chakna Detain Nya Digi Nah Oke Kita Lihat Perbedaan God Nya Masih 2000 An Oke Buff Nya Dapat Campai Itu Dapat Kill God Nya Bully Bully Lidish Nya Dibawah Nyoba Cuy Tau Nya Bener Bener Maka Main Aman Ya Aduh Tapi Natalianya Salah Lagi Wah Salah Jalan Juga Mati Nice Banget Tapi Dead Trio Dateng Wah Kena Ultinya Udah Mati Hilang Dibawah Tidak Lihat Lihat Cumbinya Oh Sakit Banget Oh Oh Ulang 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 Jangan Tersu Wah Keren Keren Oke Moranya Nyeristar Bakal Ambil Abyssal Nah Kan Habisnya Abyssal Dan Dari tim evo Seharusnya Kalau bisa Ngambil DS Kalau enggak Bunuhin Kill God Setenggaknya Wuh Sakit Banget Wah Tapi Wirohnya Mati Oh Enggak Hampir Hasil Mati Cuy Oke Dan Wah Sudah Ada Startnya Abyssal Moranya Ini Ya Lagi Kesalahannya Di awal Wirohnya Enggak Bisa Bukan Wiroh Sih Ya Tip evo Enggak Bisa Apa Ya Pede Dengan Alonya Sejui Jadi Mati Mati Akhirnya Moranya Jadi Ini Wah Tapi Dia Pul minyak Buff Juga Mati Karena Dia Nafsu Kemajuan Sangat Disayangkan Oke Masih Bisa Comeback Ini Ya Oke 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 Semangat Tem Semangat Langsung Ilang Digumpul Sama Lele Gaming Itu Dia Wah Pern Pern Kalau Bo Play Main Api Banget Gak Bisa Ketebak Udah Minim Yang Namanya Kesalahan Yang Namanya Salah Play Itu Udah Nggak Ada Pasti Di Setiap Play Itu Ada Alas Nya Dilan Oke Ada Pake Orma Pake Showing Aura Di Indonesia Udah Dibully Bully Padahal Showing Aura Fungsinya Supaya Grixie Waktu Mesh Apa Grixie Sama Orma Gabung Terus Nah Fungsinya Makin Sakit Gak Usah Beli Showing Aura Grixie Main Full Dimit Oke Kita Balik Ke Game Lagi Ya Udah Apabil 20 Menit Bakal Diambil Dari Dark Slayer Nya Kayaknya Harus Diambil Ya Atau Nggak Tidaknya War Sekali Lagi Supaya Menantang Sampai Dikumpul Sakit Banget Oh Itu dia The power Of Natalia Karena Killgod Nya Dibawah Vignac Langsung Nunggu Moran Langsung Dikunci Moran Sama Natalia Tapi Nggak Bisa Salah Jalan Karena Dpk Bener Bener Dijagain Sama Cumi Cuminya Oh Lele Gaming Menunjukkan Aksinya Bung Oke Kita Lihat Killgod Langsung Disapu Sapu Langsung Hilang Besih Oke Kita Lihat Ini Duelnya Ini Pasti Menang Killgod Kalau Misalkan Voxy Lawan Killgod Karena Level 14 Ethernya Lebih Banyak Killgod Yang Jadi Udah Di Sikat Aja Tawanya Bisa Itu Gas Keras Tidak Tapi Dia Nggak Mau Main Nafsu Karena Duel Sama Si Seperti Voxy Suga Ketawi Mati Tapi Ada Ultinya Juga Killgod Tidak 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 Kita Lihat Voxy Masuk Jungle Lagi Si Cumbu Cumbunya Open Map Tidak 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 Voxy Sudah Beli Mual Masa Tidak 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 Lati Natalya Nya Diam Sayang Sekali Tidak 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 Vaid Y video-nya udah seluruh DS gecoh aja sama Dari Poka dan juga Hans Oke kita pedes Oke nice banget jadi apa yuk salahnya tadi yuk disalahin enggak dengar talianya terlalu maju ke tidur-tidur padahal di awal game sudah menguasai widmen pemainan sayang sekali di situ lho mungkin sinyalnya tadi coy antara gangguan sinyal atau enggak devicenya yang like kan kasihan emang tuh di awal game ini keyboardnya bagus banget sekarang juga kasih bagus oke kita lihat dan di game aja di media diambil topel nya bisa sentinel mpn oke bentar oke drago nya udah nyicil topel nangis banget wira nya nyari moren sama natalya nya tuh kita lihat uh dicicet sakit banget tuh uh natalya nya free hit ya kita lihat apakah bisa masuk nggak bisa fokus topel tengah kita lihat dapat topel mantap jadi mainnya rapi temen kalau misalkan evos nya tadi langsung masuk ke natalya nya si wira nya bakal mati juga karena natalya nya dimikin sakit banget bakal marah karena comeback jadinya jadi mainnya gini awas rapi wah kesalahan wira nya karena giga nya jadi udah aduh sangat disayangkan ya kelima nya emang enggak apa ya enggak ngotak gitu loh ya kalau giga udah jadinya temennya tuh pak live stream nya waduh liat tuh 1700 2000 ada hell critical mainnya pak kecil lagi kan natalya nya kan aku bilang apa tadi kecil lagi sangat sayangkan karena kenapa karena demiknya ada di natalya nya temen temen-temen kalau natalya nya kecil udah nggak ada demik lagi demik gila nya nggak ada oh ada moren sama bigot doang sih tapi juga yang paling besar juga natalya nya multinya kan bisa kena lima nah ayo sekaligus kalau sejejel itu tapi di split plus aja sama bigot nya ini ya berani lah udah balik banget nih wih langsung hilang cuy oke mungkin dia denger suara aku nih ayo ulti aja lah gas kan enggak mati kok kok dipisui pak wah gara-gara dari ini gamen ini enggak ya coy ya bercanda cuy oke kita lihat apakah tim evos bisa menang 2-0 atau enggak dunia gamenya bisa comeback kita lihat aja coy kita lihat temennya tuh bakal buruk ya temennya ya karena aku nantinya di ucup oke bakal aduh jangan maju-maju natalya oh kan reale gaming sudah jadi itemnya dan lu rasa nomorannya udah beli apa tuh yang lupa itemnya aku yang lepstreetnya kita banget dulu oke kita lihat jawabannya pasti seru banget nih wah menantang nih pak oke enggak mau main terburu-buru ya mainnya santai mungkin nunggu abisal atau enggak DS atau enggak nunggu grepnya biar maju bersamaan tiga-tiganya kayak ke GWP tadi mainnya wah keren banget oh enggak kena tapi oke Foxy sama Virgo di atas di ulti sama quest Natalya nya free hit lagi liat tuh hmm sakit kan Virgo nya mau masuk Natalya enggak berani karena dia jagain sama Moran nya nah wuh tapi ilang juga di sana nice banget Virgo lagi kerenahnya enggak nafsu ya pak Virgo jadi masuk Virgo masuk ke Natalya dia bakal mati kena Moran jadi timingnya pas banget coy keren keren mainnya sabar banget aku nggak bisa main gitu aku harus belajar main sabar oke Natalya nya masih jadi sama ya goldnya kayak OPS malah di bawah OPS cuma 9.500 gajennya 9.900 oke oke kita lihat saja tapi jangan sampai ya di itu EVOS kalau bisa segera nge-ending game ini minimal bisa dapat tawar dua-duanya lah kan saya dua kan tuh karena kalau sampai Natalya nya jadi dia juga beli Holy of Holies waaah udah nggak ada obat oke kita lihat bakal menciduk siapa ya si kenaknya dihitung nungguin aja coy awas Natalya jangan maju-maju lagi cuy udah mati tujuh kali sekarang kita duduk terus Oke dibawahnya kilgotnya nyoba splitpust tapi jembitnya mau lewami kilgotnya harus kembali ke tengah kita lihat disini waw nya masih sabar banget tungguin tapi ini nih liat 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 nih sampai Natalya lagi sangat disayangkan karena jembitnya besar banget Natalya nya udah kenang udah ketahuan sama gajah Oh dihidup saja kilgotnya tapi hidup lagi dong di open world crashnya awas crashnya dateng crashnya dateng awas tapi film aja ulti sih dia oke masih belum siap ultinya siap ultinya siap pak uh aduh multi lindis ah oke kalau ngerti belasin buat EVOS tadi ultinya crashnya emang belum siap sih emang karena pasifnya yang merah-merahnya itu belum penuh mantap EVOS bisa 2-0 semangat buat digi ya karena sebenarnya nih penentuan buat tim dunia games waduh dimasukin ke kandangnya loh kambing-kambing oke jadi gitu saya semoga kalian ambil manfaatnya disini pelajarannya kalian ambil ya nggak aku potong-potong saya mau skip videonya kalian lihat aja kalau kalian pengen ambil ilmunya kalian ulang-ulang nggak apa-apa kalian download video ini nggak apa-apa dihidupku bakal aku upload sepanjang juga oke jadi itu ya indisnya bagus banget dia safe banget mainnya bener-bener nggak bisa disiduk sama kilgotnya lagi gitu loh dia belajar dari ketika mati di awal kalau direket sudah dibully pak kenapa wah oridus kok beli item itu itu kan item buat baru ya nah enggak juga jadi kenapa supaya dia bisa survive lalu ketika dia mau mati dia ada shieldnya itu keren 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 jadi ini game yang tadi sangat disayangkan Nathalia nya selain terciduk sebenarnya masih udah bagus pakai kombonya udah bagus banget cuma maastik selain terciduk itu sih ini yang baru kekuin banget banyak pajak disini yang bisa kita ambil oke video selanjutnya dari aku jangan lupa tekan like dan subscribe dadah sampai jumpa di analisis video selanjutnya yaitu ada ses melawan headhunter dadah